selamat menikmati like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian untuk bahan-bahannya saya gunakan 400 gram buah mangga kemudian 120 gram gula pasir 1 saset agar-agar plain dan 600 ml susu UHT pertama-tama kita siapkan buahnya ya kemudian dipotong seperti ini untuk buahnya saya gunakan buah mangga gedong ya boleh menggunakan buah mangga harum manis atau yang lainnya kemudian dibelah seperti ini ya nah seperti ini kotak-kotak lalu kita potong nah seperti ini ya ya ini untuk toppingnya ya untuk topping bagian atasnya dipotong kotak-kotak seperti ini kemudian untuk buah kiwinya terlebih dahulu dikupas kemudian dipotong tengahnya untuk bagian tengahnya itu kita gunakan tipis-tipis seperti ini ya nanti soalnya untuk ditempel di gelas plastiknya nah seperti ini tipis aja pemirsa kemudian kita tempelkan buah kiwinya nah seperti ini pemirsa ya biar nanti tampilan pudingnya itu cantik nah seperti ini ya seperti ini ya kemudian kita tempelkan lagi nah lakukan hingga selesai ya kemudian untuk sisaan yang di pojoknya ini yang di ujung-ujungnya kita potong-potong kotak-kotak dadu ya untuk topping bagian atasnya nah sekitar setengah senti lah nah seperti ini pemirsa kemudian kita sisihkan lalu kita siapkan cuper ya untuk menghaluskan buah manganya buah manganya kita haluskan ya untuk dijadikan jus nah kemudian kita tutup lalu kita angkat mesinnya ya nah seperti ini kemudian kita tekan ya kita haluskan sampai benar-benar halus ya sampai seratnya itu kecil-kecil ya sampai benar-benar halus pokoknya dan setelah halus kita matikan cupernya kemudian kita buka mesinnya ya dan kita siapkan satu wadah kemudian dengan saringan kita saring ya supaya jus manganya itu benar-benar halus kalau memang sudah nggak bisa dihaluskan lagi nggak apa-apa pemirsa ya karena seratnya ini sudah halus kalau di blender atau di cuper nah setelah selesai kita saring kita sisihkan dan untuk membuat pudingnya bismillah pertama kita masukkan gula pasir kemudian kita masukkan agar-agar plain ya atau agar-agar putih seperti ini saya gunakan merek Swallow kemudian kita aduk hingga gula dan agar-agarnya tercampur rata supaya nanti pada tahap pemasakannya itu lebih mudah dan lebih cepat larut ya setelah diaduk rata lalu kita siapkan susu UHT ya susu putih UHT seperti ini kita ukur dengan gelas ukur sampai 600 ml dan setelah pas kita masukkan susu UHT nya ke dalam saucepan kemudian kita aduk lagi ya hingga tercampur rata supaya nanti pada saat pemasakannya mudah larut ya gula dan agar-agarnya kita aduk kemudian setelah diaduk kita masukkan jus mangga ya mangga yang tadi kita haluskan kita masukkan kemudian kita aduk-aduk lagi sampai mangganya larut dan tercampur rata dengan susunya dan setelah larut dan tercampur rata seperti ini kita akan masak ya untuk memasaknya kita gunakan api sedang ya lalu kita panaskan sambil diaduk terus hingga mendidih ya terus diaduk biar susunya nggak pecah ya kita aduk terus sampai mendidih nah seperti ini nah seperti ini pemirsa setelah mendidih kita matikan ya api kompornya lalu tetap diaduk sebentar aja ya sekitar 1-2 menit supaya menghilangkan uap yang berlebihannya lalu lalu untuk cup pudding yang sudah ditempelin buah kiwi ini kita masukkan 1 sendok makan buah mangga ya yang sudah dipotong daduk kecil-kecil seperti ini ya kotak-kotak kita isi semua sebanyak 1 sendok makan semua ya setelah selesai semua diisi kemudian kita isi dengan puding yang tadi sudah selesai dimasak ya kita masukkan pudingnya sebanyak 3 per 4 saja ya untuk 1 resep ini jadi 10 pieces ya 10 biji cup puding seperti ini kemudian setelah selesai semua diisi kita diamkan hingga set dan setelah didiamkan sampai set lalu untuk topping bagian atasnya saya gunakan juga potongan buah mangga yang dipotong dadu seperti ini nah kita beri semua bagian atasnya ya nah seperti ini pemirsa setelah diisi semua kemudian saya juga untuk toppingnya saya gunakan buah kiwi yang dipotong-potong potong-potong kotak dadu seperti ini ya nah semua kita isi lakukan hingga selesai ya hingga semuanya terisi nah puding ini siap untuk disajikan untuk rasanya puding ini enak banget ya campuran susu dengan buah mangganya itu benar-benar pas pokoknya mantap pemirsa alhamdulillah akhirnya selesai tutorial cara pembuatan puding buah mangga dengan tampilan yang berbeda silakan pemirsa untuk mencobanya di rumah terima kasih pemirsa sudah menonton video saya ini silakan klik subscribe like share dan komennya dan terima kasih atas dukungannya mohon maaf jika masih ada kekurangan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh